5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku Subtema 3, kegiatan sore hari, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik, Siti sedang mengajak teman-temannya bermain tangkap bola Dalam permainan itu ada aturan bagi penangkap bola Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan Mereka melempar bola kepada teman di barisan depannya Nah adik-adik disini Siti bermain tangkap bola, lempar tangkap bola Tapi dalam bermain lempar tangkap bola, saat orang yang mau melempar atau anak yang mau melempar Itu harus membuat kalimat terlebih dahulu baru melempar bolanya ke teman yang ada di hadapannya Nah adik-adik bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian Bagi dalam dua kelompok ya seperti ini dan baris berhadap-hadapan Nah saat kalian memegang bola, kalian harus membuat kalimat terlebih dahulu Baru melempar bolanya kepada teman kalian yang ada di depan kalian Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1 Kalau dia bisa membuat kalimat mendapat nilai tambahan 1 lagi Nah yang paling banyak mendapat nilai itulah permenangnya Mereka bermain dengan gembira Nah adik-adik coba adik-adik bermain ini ya bersama dengan teman-teman kalian Atau bersama kakak adik kalian Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini Nah disini ada kata-kata lalu kita akan membuat kalimat berdasarkan kata-kata itu Nah kata yang pertama adalah sore Coba adik-adik buat kalimat dengan kata sore Nah disini kak Citra punya contoh Sore hari aku bermain Berikutnya ada kata pulang Nah coba adik-adik buat kalimat dengan kata pulang Nah contohnya adik pulang sekolah Coba kalimat adik-adik bagaimana Kata yang berikutnya adalah mandi Nah coba adik-adik buat kalimat dengan kata mandi Contohnya disini adalah ayu sedang mandi Lalu berikutnya ada kata bermain Coba adik-adik buat kalimat dengan kata bermain Ya Edo bermain bola Ani bermain boneka Boleh adik-adik Lain dari punya kak Citra tidak apa-apa Lalu ada kata istirahat adik-adik Coba buat kalimat dengan kata istirahat Nah contoh dari kak Citra Ibu sedang istirahat Lalu kata berikutnya adalah belajar Apa ya kalimatnya dengan kata belajar Kiki belajar menulis Aku belajar membaca Boleh adik-adik Lalu kata berikutnya adalah menyiram Nah coba contoh kalimatnya bagaimana ya Dengan kata menyiram Kakak menyiram bunga Itu contoh kalimat dengan kata menyiram Kata berikutnya adalah mengulang Coba adik-adik buat kalimat dengan kata mengulang Aku mengulang pelajaran Nah adik-adik Usai bermain Teman-teman Siti pulang ke rumah Siti juga masuk ke rumahnya Siti beristirahat sambil asik Mengerjakan karya kolase Siti membuat kolase Dari sobekan-sobekan kertas origami Nah kolase yang dibuat Siti ini Tentang kegiatan di sore hari Adik-adik tentu masih ingat ya Cara membuat kolase dari kertas origami Kalian bisa minta tolong kepada Ayah atau kepada ibu kalian Untuk mencari atau menggambar Kegiatan di sore hari Lalu kalian buat kolasenya Nah ini contoh gambarnya Kalian bisa tempel ini Di gambar ini Dengan sobekan-sobekan kertas origami Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di mata pelajaran tematik Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax